Rabu Pungkasan atau Reboekasan merupakan istilah Nusantara yang merujuk pada tradisi yang dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Islam. Reboekasan merupakan tradisi tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Tradisi ini kerap dimeriahkan dengan amalan-amalan tertentu, mulai dari ritual kebudayaan hingga keagamaan. Tradisi Rabuekasan yang biasa dilakukan antara lain tahlilan, berbagi makanan baik dalam bentuk gunungan maupun selamatan, sampai Salat Sunah Lidov Il Bala, Tolak Bala. Rabu terakhir bulan Safar galib di bumi Nusantara disebut dengan istilah Reboekasan, 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 Rebo Pungkasan, atau istilah lain yang merujuk pada maksud yang sama yaitu hari Rabu akhir di bulan Safar. Terdapat amaliyah yang biasa dilaksanakan masyarakat pada hari tersebut yang mencakup sholat, zikir, doa, dan tabaruk dengan asma Allah atau ayat-ayat Al-Hur'an. Amaliyah tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar terhindar dari segala macam musibah dan cobaan. Dilansir dari halaman Kemdikbud. Sejarah hadirnya tradisi ini ditelaah dalam berbagai versi. Pertama, Reboekasan sudah ada sejak tahun 1784 dan sampai sekarang upacara ini masih tetap dilestarikan. Pada zaman itu hidup seorang Kiai yang bernama Embah Fakih Usman. Tokoh Kiai yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Wonokromo pertama, atau Kiai Welit dan diceritakan memiliki kelebihan ilmu yang sangat baik di bidang agama maupun bidang ketabiban atau penyembuhan penyakit. Versi kedua tidak jauh berbeda. Hanya saja upacara Reboekasan ini tidak terlepas dari keraton Mataram dengan Sultan Agung yang dulu pernah berkeraton di Pleret. Upacara adat ini diselenggarakan sejak tahun 1600. Pada masa pemerintahan Mataram terjangkit wabah penyakit. Kemudian diadakan ritual untuk menolak bala wabah penyakit ini dan Rebo Pungkasan ini diadakan sebagai wujud doa. Versi ketiga, Kiai Muhammad Fakih dari desa Wonokromo yang juga disebut Kiai Welit. Mereka ini mendatangi Kiai Welit supaya membuatkan tolak bala yang berbentuk wifik atau rajah yang bertuliskan Arab. Rajah ini kemudian dimasukkan ke dalam bak yang sudah diisi air lalu dipakai untuk mandi dengan harapan supaya yang bersangkutan selamat. Bulan Safar adalah nama salah satu bulan dalam kalender hijriah yang berdasarkan penanggalan Komariyah. Bulan ini terletak setelah bulan Muharram. Itulah mengapa para ulama dalam beberapa karyanya senantiasa menyandingkan kata Safar dengan kata Al-Hoyr dengan menyebut Syafar Al-Hoyr, Safar yang baik, sebagai harapan kebaikan dan optimis, sehingga menepis anggapan kehususan kesialan, nahas, atau keburukan yang melekat dengan zat bulan Safar. Tidak ada adua, hiyaroh, hamah, syafar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta, lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Abu Hurairoh berkata, bersabda Rasulullah, tidak ada wabah, yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, tidak pula ramalan sial, tidak pula burung hantu dan juga tidak ada kesialan pada bulan syafar. Menghindarlah dari penyakit kusta sebagaimana engkau menghindari singa. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Ungkapan hadits tersebut tidak ada penularan penyakit itu, bermaksud meluruskan. Karena pada masa itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, tanpa bersandar pada ketentuan dari takdir Allah. Sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua kembali kepada kehendak Allah. Penularan hanyalah sebuah sarana berjalannya takdir Allah. Namun, walaupun keseluruhannya kembali kepada Allah, bukan semata-mata sebab penularan, manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha agar terhindar dari segala musibah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, janganlah unta yang sakit didatangkan pada unta yang sehat. Dalam sumber lain misalnya disebutkan bahwa hari Rabu adalah hari di mana Nabi Yunus dilahirkan, begitu juga dengan Nabi Yusuf, dan pertolongan kepada Nabi Muhammad pada perang Ahzab juga adalah hari Rabu. Keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya, kapan saja, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyanyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk perbuatan dan pikiran yang berfaedah, membawa maslahat, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisho'a. Selamat menikmati.